Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Terima kasih kalian sudah mampir dan menonton di channel ini Seperti biasa di channel ini topiknya adalah Bagaimana cara menghasilkan uang dari internet tanpa modal Nah di video kali ini saya ingin khususkan untuk sharing pengalaman saya Dimana saya dalam 1 bulan dibayar 12 juta Dan akan terus bertambah seiring bertambahnya waktu teman-teman Nah cara yang akan saya lakukan ini cukup meluangkan saja waktu dalam sehari Mungkin sekitar 2 jam Dan kita akan bisa meraih hasilnya sekitar 2-3 bulan kemudian Nah ini kalian bisa menganggapnya sebagai kerjaan sampingan Dimana kalian bisa berinvestasi tanpa modal teman-teman Kapan lagi kan investasi tanpa modal Menurut saya pribadi investasi itu tidak harus dengan uang ya Tapi bisa dengan waktu Nah disini saya menginvestasikan waktu saya Untuk mengerjakan sesuatu dimana ini akan menjadi sebuah aset digital saya Yang akan bisa saya panen di kemudian hari teman-teman Nah contohnya ini saya sudah mulai panen Yaitu sudah bisa mendapatkan penghasilan sekitar 12 juta rupiah Nah dengan menonton video ini harapan saya Nantinya kalian bisa mempunyai ide dan mengetahui apa aja sih yang harus kalian lakukan Dan bagaimana cara membaca peluang di dunia bisnis online seperti ini teman-teman Sehingga kalian bisa melakukan bisnis online tanpa modal dan tanpa biaya apapun teman-teman Oke sekarang kita langsung aja mulai teman-teman ya Nah kalian bisa lihat disini Ini adalah akun Google AdSense atas nama istri saya Karena saya punya sendiri ya teman-teman Jadi kita itu nggak bisa punya lebih dari satu akun Google AdSense Jadi buat kalian yang pengen bikin lebih dari satu akun Google AdSense Otomatis kalian harus mendaftarkan atas nama orang lain Nah seperti yang saya lihat ini adalah salah satu Google AdSense saya Dimana saya mendapatkan penghasilan 12 juta di bulan Maret saja teman-teman ya Jadi penghasilan ini akan saya terima di bulan April Itulah cara kerja sistem Google AdSense ya teman-teman ya Jadi kita nggak bisa menerima bayarannya itu pas di tanggal 1 atau tanggal awal bulan Tapi kita menerima bayaran di bulan sebelumnya itu pas di tanggal 21 bulan berikutnya teman-teman Jadi ya gampangannya kalau sekarang gajian sekarang di tanggal 21 itu berarti bayaran di bulan kemarin Gitu ya teman-teman ya Nah disini saya mendapatkan 12.200.337 Nah tentunya ini nggak semata-mata saya bisa mendapatkan langsung dengan angka sebesar ini ya Kalian bisa lihat disini ada Februari yang mendapatkan penghasilan mungkin sekitar 2 jutaan ya Jadi di bulan Maret baru naik drastis teman-teman hingga 12 juta rupiah Nah sekarang bagaimana dan apa sih yang saya lakukan untuk mendapatkan penghasilan sebesar ini dari internet dalam waktu 1 bulan saja teman-teman Nah sebelum itu saya ingin disclaimer dulu ya Ini bukan video pamer tapi ini video untuk memberitahu kalian atau memotivasi kalian agar kalian tidak putus asa Karena saya tahu banget dan saya juga dulu pernah mengalaminya Ketika kita membangun sebuah aset digital itu pasti cobaan terberat itu di 3 bulan 4 bulan pertama Karena disitu kepasti kita akan merasa putus asa dan kita pasti akan merasa ini gagal dan tidak jalan Nah oleh karena itu saya ingin membuat video ini agar kalian tidak mengulangi kesalahan sayang sama yang pernah dulu saya lakukan teman-teman Oke sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman Nah yang saya lakukan disini adalah membuat sebuah channel youtube Dimana untuk membuatnya ini saya hanya perlu menggunakan hp saja teman-teman Jadi tanpa komputer pun saya bisa melakukan atau membuat channel ini Nah kalau kalian menonton video saya yang kemarin itu adalah channel yang membahas tentang sebuah game atau gaming ya Jadi yang membahas tentang berkaitan dengan mobile legend Nah berbeda konten kali ini saya disini tidak mendapatkan views banyak tapi disini saya bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan konten gaming saya sebelumnya Nah apa sih yang saya lakukan kenapa saya tidak mengincar views yang banyak tapi saya mengincar uang yang banyak Nah mungkin kalian bertanya-tanya ya mana bisa sih views sedikit mendapatkan penghasilan yang banyak Nah ini saya akan buktikan ya teman-teman saya akan tunjukkan ke kalian bahwa views di channel saya ini tidak seberapa besar viewsnya Nah kalian coba lihat disini teman-teman ini adalah konten-konten saya kalian bisa lihat ada tanggalnya kemudian ada jumlah viewsnya dan kalian bisa lihat ya Tuh kalian bisa lihat disini berapa viewsnya jarang banget yang di angka 1000 Ya memang ada sih kadang 1000 tapi lainnya kebanyakan rata-rata di bawah 300 teman-teman Nah ini 200, 100, nah sekitar angka-angka segitu ya teman-teman kalian bisa lihat ini 15 video terakhir nih Oh sorry ini 30 video terakhir dan angkanya juga masih sekian Nah sekarang akan kita lihat ya berapa penghasilan perharinya Nah kalian lihat disini teman-teman perhari saya mendapatkan 400 ribu teman-teman Perhari 400 ribu teman-teman dengan views yang sangat sedikit seperti ini Nah disini saya akan mengajarkan atau mungkin ya nggak mengajarkan ya mungkin memberitahu kalian buat kalian yang belum tahu Saya yakin mungkin sebagian kalian banyak yang belum tahu Nah kalian bisa lihat disini disini saya mendapatkan 400 ribu perhari teman-teman Nah dengan views yang sedikit segitu saya mendapatkan bayaran 400 ribu sehari Mungkin kalian bertanya-tanya ya kok bisa sih apa yang saya lakukan Kenapa kok saya bisa mendapatkan perhari segitu dengan views yang sangat minim seperti yang saya tunjukkan tadi teman-teman Nah kalian bisa cek lagi ya saya akan ulangi lagi kalian bisa cek ini adalah views saya dengan jumlah yang sedikit Tapi kalian harus lihat ini adalah konsistensi saya teman-teman Kalian bisa lihat hampir setiap hari saya mengupload lebih dari satu video Bayangkan lebih dari satu video mungkin buat kalian yang sekaat ini seminggu cuma 2 kali 3 kali dan kalian mengeluh kok channel kalian lama berkembang Nah kalian salah besar konsepnya nggak seperti itu teman-teman Buat kalian yang baru mulai mungkin ya kalian harus meningkatkan semangat kalian Kalian harus fokus dan konsisten untuk mendapatkan uang di bisnis online atau di internet Itu memerlukan fokus yang tinggi dan kemudian memerlukan waktu dan tenaga yang ekstra teman-teman Nah contohnya disini saya bisa meluangkan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam sehari Nah ini saya maksimalkan teman-teman Dan saya memilih sebuah konten atau sebuah tema topik dari channel Itu yang gampang dibuat dan tidak memerlukan waktu lama untuk memprosesnya Nah saya akan kasih contoh ya konten apa yang saya bikin di channel ini teman-teman Kenapa saya bisa mendapatkan penghasilan yang segini banyaknya Ini akan saya tunjukkan teman-teman ya Nah sekarang kalian tinggal ketik aja teman-teman Resiko gagal bayar pinjol Nah mungkin kalian bingung ya Pertanya-tanya apa nih hubungannya dengan pinjol atau pinjaman online Ini buat kalian yang belum tau ya Di era pandemi kemarin, di tahun kemarin Itu pinjol itu memang sedang rami-raminya Dan mungkin sampai saat ini juga sedang rami-raminya teman-teman ya Nah di era pandemi itu banyak sekali orang yang terlilit hutang pinjol Nah disitulah saya melihat sebuah peluang teman-teman Dimana pasti jika banyak yang terlilit hutang pinjol Otomatis banyak yang mencari solusi bagaimana cara lepas dari jeratan hutang pinjol Nah dari sini kalian bisa menyambungkan kan apa hubungannya Jadi ketika banyak masalah di pinjol Nah kita menghadirkan sebuah solusi atau channel youtube yang menghadirkan solusi untuk terlepas dari hutang pinjol Nah kalian bisa lihat ya kenapa saya bilang ini bisa dilakukan dari hp saja Ini akan saya tunjukkan teman-teman Nah ini adalah konten youtube orang ya Ini kontennya mirip-mirip sekali dengan konten channel saya Nah kalian bisa lihat ini hanyalah rekam layar dan kalian tinggal ngomong aja teman-teman Nah mungkin buat kalian yang gak terbiasa ngomong langsung direkam dengan hp Itu mungkin kalian bisa susun naskahnya dulu ya teman-teman Atau mungkin kalian bisa rekam dulu layarnya, layar hp kalian Lalu baru kalian susun naskahnya Itu bebas tergantung enaknya kalian dimana Nah ini saya yakin juga mungkin buat kalian yang masih belum terbiasa Itu mau gak mau kalian harus tulis ya naskahnya teman-teman Jangan sampai kalian langsung rekaman dan nanti berantakan semuanya Dan pasti bakal ngeblank teman-teman Nah ini kalian bisa lihat teman-teman ya Kalian bisa lihat ini adalah rekaman layar aja nih teman-teman Nah tuh kalian bisa lihat ya rekaman layar aja Jadi dia menjelaskan sesuatu atau mereview sebuah aplikasi pinjaman online yang kalian gagal disitu Jadi ketika ada orang gagal di pinjaman online Indosaku Dia mereviewnya teman-teman bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah hutang Mulai dari denda keterlambatan, mulai dari cara pembayaran dan lain sebagainya Intinya kenapa saya mengambil ini dan kenapa saya view saya sedikit tapi saya mendapatkan uang yang banyak Karena nilai iklan yang muncul di konten keuangan itu sangat tinggi ya teman-teman Nah jadi beda nih konten gaming dan konten keuangan Jadi kalau kalian bandingkan itu bisa sampai 10 kali lipat sendiri konten gaming teman-teman Yang didapatkan oleh konten keuangan Makanya view saya sedikit tapi hasil pendapatan saya lebih besar dibandingkan konten gaming Nah kenapa? Karena ya konten pinjaman ini kan berhubungan dengan keuangan ya Dan ini nilai CPM dan RPMnya itu sangat tinggi teman-teman Nah saya akan tunjukkan ya biar kalian gak bingung nih apa sih maksud CPM dan RPM Nah kalian bisa lihat disini teman-teman ini adalah CPM dan ini adalah RPM CPM saya adalah 100 ribu lebih teman-teman dan RPM saya adalah 87 ribu lebih Nah sekarang kita akan lihat ya disini ada petunjuknya teman-teman CPM itu apa sih? CPM itu sebenarnya adalah nilai per seribu pengiklan yang nongol di channel kita Jadi per seribu iklan yang nongol di channel kita itu rata-rata para pengiklan Atau perusahaan yang mengiklankan produk mereka yang muncul di video-video di channel kita Itu nilainya sebesar 100 ribu Per seribu iklan yang nongol teman-teman Nah sedangkan RPM RPM itulah nilai yang kita terima per seribu views Jadi beda ya kalau CPM itulah nilai iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan Per seribu iklan yang muncul di channel kita Sedangkan RPM itu adalah per seribu views kita dibayarnya berapa sih? Kalian bisa lihat Per seribu views saya dibayar 87 ribu rupiah teman-teman Ini juga sebenarnya berhubungan dengan CPM ya Karena RPM itu per seribu sedangkan CPM itu per seribu iklan yang nongol Nah ini adalah konten keuangan Nah sekarang akan saya tunjukkan konten yang gaming teman-teman ya Seberapa sih perbedaan jauhnya? Nah ini adalah konten gaming teman-teman ya Kalian bisa lihat CPMnya itu cuma 16 ribu Sedangkan RPMnya cuma 2 ribu Sangat jauh kan perbedaannya? Kalau konten keuangan tadi CPMnya ini bisa sampai 100 ribu Sedangkan RPMnya cuma 2 ribu Kalau konten keuangan bisa sampai 80 ribu Kalian bisa bayangkan hampir 10 kali lipatnya Jadi kalau konten gaming itu viewsnya 100 ribu Baru mendapatkan sekian rupiah Nah kalian hanya perlu mendapatkan seribu view aja Untuk menyamai pendapatan dari konten gaming aja Untuk konten keuangan Nah itulah kenapa saya memilih konten keuangan Nah mungkin buat sebagian orang Kalau kalian sering menonton informasi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari Youtube Mungkin kalian sering mendapatkan saran ya teman-teman ya Bikinlah sesuatu yang sesuai hobi kalian Jadi kalian mengerjakannya itu tidak beban Nah kalau saya kebalikannya teman-teman Tujuan dan motivasi saya membuat channel Youtube Yang pertama adalah Untuk mendapatkan uang terlebih dahulu Jadi saya mencari strategi bagaimana Cara saya bisa mendapatkan uang yang banyak Dengan gak usah pusing masalah views Jadi views sedikit pun saya sudah bisa mendapatkan penghasilan yang banyak Nah inilah yang saya incar Jadi ketika channel tersebut sudah bisa menghasilkan uang secara rutin Barulah saya membuat channel lagi yang sesuai dengan minat dan passion saya Seperti channel yang kalian tonton saat ini Ini adalah passion saya Dimana saya sangat suka dengan internet marketing dan digital marketing Tapi sebelumnya saya sudah punya penghasilan dulu yang banyak Di channel sebelumnya Atau sesuai channel yang ingin saya tunjukkan ya Mencari uang teman-teman Sedangkan di channel yang kalian tonton ini Ini merupakan sebuah channel dimana ini adalah kegemaran saya Atau sesuatu yang saya suka Nah ini terserah ke kalian Saya kembalikan kepada kalian Kalian cocok yang mana nih teman-teman Kalian mau fokus ke hal yang sesuai kalian suka Atau kalian fokus untuk mencari uang terlebih dahulu Nah kalau saya sarankan sih Kalian fokus aja untuk mencari uang terlebih dahulu Anggap aja kalian kerja rodi selama 3 bulan sampai 4 bulan Luangkan waktu 2 jam setiap harinya Lalu kalian bikin sebuah channel teman-teman Terserah kalian bisa mengambil channel keuangan Kalian bisa menyambil channel tentang teknologi dan lain sebagainya Jadi seperti itu ya Gampang banget ya teman-teman Jadi intinya kalian incer aja Konten-konten yang memiliki CPM atau RPM tinggi Nilai iklannya ya Yang itu contohnya itu kesehatan Otomotif Keuangan Bisnis dan lain sebagainya Itu tinggi ya teman-teman ya Tutorial Android dan lain sebagainya pun Itu sangat tinggi Review HP Itu juga sangat tinggi sekali untuk CPMnya teman-teman Nah itulah Kalian incer aja CPM Jadi kalian gak perlu views banyak Untuk mendapatkan uang yang sangat banyak teman-teman Gampang hanya seperti itu ya Itu adalah strategi saya ketika saya membangun sebuah channel Untuk tujuan untuk mencari uang ya Bukan sebuah channel untuk pengen terkenal Beda lagi ya Kalau channel untuk pengen terkenal ya Kalian harus memfokuskan branding dulu Tapi kalau kalian membuat channel untuk mendapatkan uang Ya ikuti langkah-langkah saya Incar sebuah konten Yang memiliki nilai iklan yang sangat tinggi Nah kalian bisa cari referensi dari channel-channel orang yang ada disini ya Apa sih yang dia bahas Kemudian kalian bisa ikuti dan kalian tiru Hanya cukup rekam HP aja kok Teman-teman kalian bisa menggunakannya Nah mungkin buat kalian yang bertanya-tanya Bang gimana cara rekam HP dan lain sebagainya Sebaiknya kalian cari aja tutorialnya teman-teman ya Karena disini saya gak bisa mencontohkan lebih lengkap Atau lebih detail bagaimana cara actionnya Kenapa? Karena ya mungkin durasi video ini akan jadi lebih lama teman-teman Nah disini fokus saya adalah sharing kepada kalian Bagaimana strategi saya dan metode saya Untuk mendapatkan uang sebesar itu teman-teman Nah mungkin strategi saya dan cara saya ini bisa berguna juga Atau bekerja juga di karyan Jadi kalau kalian pengen meniru secara saya Ada kemungkinan berhasil dan tetap ada kemungkinan tidak teman-teman ya Nah disini untuk merekam layar kalian bisa menginstall aplikasi yang namanya AZ Screen Recorder Ini aplikasi yang selalu saya kakek di HP Android saya ya Untuk merekam layar Nah ini juga kualitasnya juga oke kok Dan gampang untuk dilakukan dan dikerjakan teman-teman Jadi saya nyalakan ini lalu saya memilih sebuah konten dan membuatnya teman-teman Nah sekarang yang harus kalian pikirkan dan harus kalian tekankan di mindset dan pikiran kalian adalah Sebisa mungkin kalian harus konsisten teman-teman Nah kalau bisa sehari 2 video itu sehari 2 video ya Kalau cuma bisa 1 ya 1 aja gak apa-apa Terus konsisten Saya yakin jika kalian konsisten Dalam waktu 4 bulan kalian sudah pasti bisa menikmati hasilnya teman-teman Nah sekarang untuk masalah edit di HP bagaimana Kalian bisa tonton di channel ini ya teman-teman ya Kalian cari aja ketik aja tutorial ku Nah disini ada tutorial ku nih yang fotonya seperti ini Kalian klik disini Nah kebetulan ini adalah channel teman saya Dan disini dia membuat sebuah tutorial-tutorial untuk mengedit video dari HP Kinemaster teman-teman Dari HP aplikasi Kinemaster kalian bisa install Kalian bisa ikuti tutorial-tutorial yang ada di channel ini Channel ini masih baru teman-teman Channel ini juga masih dirintis oleh dia dan dia konsisten Kalian bisa lihat ya Dia sangat rajin sekali membuat konten Dan disini mungkin kalian bisa mendapatkan informasi bagaimana cara edit video yang baik dan benar Di aplikasi HP Kinemaster teman-teman Nah kalian bisa cari aja ya Saya gak bisa memberikan tutorial untuk mengedit video di channel saya ini Ya kenapa ya? Karena nanti kan channel ini jadi gak fokus ya Usahakan sebuah channel itu Kalau kalian bangun itu harus satu topik dan satu topik yang spesifik Seperti saya channel ini adalah cara menghasilkan uang dari internet Saya gak mau channel ini membahas hal-hal yang lain di luar dari hal itu Agar algoritma youtube mengenali channel saya ini Sebuah channel untuk cara menghasilkan uang atau bisnis online atau kerja sampingan Seperti itu ya masih berhubungan Nah untuk masalah edit video kalian lebih baik tonton di channel-channel yang khusus untuk edit video teman-teman Nah semoga yang saya bahas ini bisa memberikan kalian wawasan atau mungkin ide-ide lain ya Terkait masalah ini Nah untuk masalah keuangan itu kalian juga bisa banyak loh Nah untuk konten keuangan itu gak harus bahas tentang solusi pinjol ya Enggak ya kalian bisa membahas tentang bank digital Kalian bisa membahas tentang aplikasi dana, aplikasi Ovo dan lain sebagainya Contoh nih contoh lain ya Nah contoh lain konten keuangan ya Cara convert pulsa dari telekomsel menjadi uang tunai Cara convert saldo dana menjadi saldo gopay Cara convert sopipay menjadi gopay atau lain sebagainya Itu adalah konten keuangan yang memiliki nilai iklan yang sangat tinggi Jadi kalian gak harus mengikuti pinjol Ini adalah salah satu wawasan aja ya Intinya semoga setelah kalian menonton video ini Kalian ini tahu tujuan kalian itu apa Nah kemudian kalian pilih tema apa Nah kalian mulai riset dah itu Kalian mau membuat sebuah konten apa nih di youtube Jadi kalian bisa punya plan yang jelas nih Apa yang harus kalian lakukan dan berapa waktu kalian dalam sehari itu kalian kerjakan Nah ini ada satu contoh referensi lagi ya Nah ini adalah contoh referensi lagi ya Kalian mungkin bisa mengambil inspirasi dari channel-channel yang seperti ini Inilah tutorial keuangan kalian bisa lihat teman-teman Nah kalian bisa lihat disini teman-teman Ini hanyalah rekaman record HP ya teman-teman Dan disini gak ada menampilkan muka dan gak ada yang aneh-aneh Hanya full murni tutorial dan murni penjelasan tentang topik keuangan Nah seperti itu teman-teman ya Gampangannya seperti itu Caranya sangat mudah dan sangat bisa kalian pelajari Bagi pemula pun pasti bisa lah teman-teman Saya yakin kalian pasti seringkan pakai aplikasi GoPay Pakai aplikasi Sopi dan lain sebagainya Oke mungkin segitu dulu video kali ini Buat kalian yang mungkin masih ada pertanyaan Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Atau kalian langsung DM di Instagram saya At Hendra Setio Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih